Saya lihat kemungkinan pilpres dua putaran itu sangat besar Jika Anda ini spesialis dua putaran kayaknya ini Kalau misalnya Pak Prabowo dengan Gus Mohimin Iskandar Versus Mas Anies dengan Ibu Khofifah Menang mana? Setiap lima tahun itu demam Setiap sepuluh tahun kejang-kejang Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya Putu TA Kepala Suku Mojo Dan tamu saya kali ini Itu orang yang susah ditandingi Gini Langsung saja Kang EF Saifullah Fatah Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Betul Langsung saya sapa saja Soalnya sudah pasti terlihat Kang EF ini susah ditandingi Karena gini Ada beberapa orang kan Menurut saya Yang Kalau ngelakuin apa saja itu sukses gitu Di banyak bidang Misal Pak Almarhum Bundan Winarno Beliau Pramuka sampai ke Kewarnas Wartawan sampai investigasi Bikin buku yang bagus tentang investigasi Terus Esai-esainya Bagus ya Kang EF Esai-esai ekonominya Lalu beralih menjadi profesi Menjadi seorang pencicip makanan Sebelumnya Cerpenis juga Cerpenis betul Cerpenis Lalu Kemudian Apa Menjadi Salah satu orang yang diperhitungkan juga Di dalam Mengkurasi kecap Oh iya itu juga ya Iya Beliau punya 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 kecap-kecap daerah yang Bahkan kenal misalnya Di rembang itu Kecapnya ada berapa Itu tau beliau Oke Yang dipakai untuk Warung ini-warung ini Nah ini Kang EF juga Masuk Jiru Tejo juga ya Dalang bisa Wartawan dan lain-lain Anda ini kan Seorang akademisi Sukses lah Pengamat politik Yang diperhitungkan Di saat saya muda ini Tidak sah rasanya Di layar televisi Ngomongin politik Kalau gak ada wajahnya Kang EF Kemudian Jadi Konsultan politik Juga Kayaknya sukses semua Di Jokowi Aho Sukses Di Anis Sandi Sukses Yang lain-lain pasti banyak lah ya Yang di daerah Gak semua lah Iya Yang namanya konsultan Pasti ada kalahnya Dan Anda penulis Cerpenis Cerpenis Saya kan cerpenis juga kan Wah ini pengamat politik Nulis cerpen Keren juga Lalu melukis Jadi sebetulnya Anda itu Siapa Mas Putut Ciri orang yang Tidak punya keahlian khusus Yang mumpuni Itu biasanya Kerjanya banyak Jadi harus hati-hati Oh gitu ya Masa Harus hati-hati Jadi kalau saya Misalnya ngelukis Saya bikin cerpen Saya nulis Saya ngajar Jadi konsultan Dan lain-lain Jangan-jangan Gak ada satupun Yang mumpuni itu Makanya kerjanya banyak Tapi kalau dilihat Dari track recordnya Di masing-masing tempat Saya kira Enggak lah ya Udah-udahan Karena Salah satu Juga yang Ini ya Orang yang Sulit ditebak Orang yang gak bisa Didefinisikan Kayak Gus Dur gitu Gak bisa didefinisikan Itu orang yang Susah dikalahkan Maaf Orang yang susah dikalahkan Orang yang susah Didefinisikan Salah satu ciri Orang yang susah Didefinisikan Bisa apa saja Oke Karena itu Tidak sembarang orang Diberikan berkah Seperti itu ya Masih menulis Kalau yang dimaksud Adalah Menulis kolom Misalnya Menulis makalah Sudah cukup lama Saya Enggak nulis memang Dan sedang mulai Kangen sekarang Oke Begitu juga Kalau yang dimaksud Menulis cerpen Sama juga Saya sebetulnya Sudah lama juga Ingin menggarap novel Tapi gak maju-maju Kalau novel Mungkin memang Banyak energi Yang harus Iya betul Tapi kan cerpen itu Salah satu genre Juga yang Tandangannya gak Gak kalah susah Iya betul Ibarat Lari dia maraton kan Ya harus Apa Seluruh Elemen-elemen Sastrawi Harus masuk dalam Ruang yang Sangat pendek Iya Betul Dan Anda berhasil Mas Butut salah satu yang berhasil Iya tapi disaingin F12 Kayaknya Saya kenal Anda Waktu saya masuk kuliah di UGM Membaca Saya-saya Anda Belum di televisi Waktu itu Tahun berapa itu mas? Tahun 95 Saya masuk 95 Iya Jadi kalau dari Jakarta itu Saya suka tulisan Prof Yusril Isamayindra Waktu itu belum profesor Iya Beliau profesor Kalau gak salah Setahun setelah saya kuliah Profesor termuda Kalau gak salah Tulisan Anda Kalau di Jakarta Kalau di Jogja banyak Pak Umar Kayam Dan lain-lain Cak Nun Cak Nur juga saya suka Tapi yang sering Saya baca tulisan politik Adalah tulisannya EF Sebuah Fatah Yang sangat jernih Dan Apa ya Bikin kalimat itu Gak bikin orang bingung Dan posisi Anda Kalau tidak salah Tolong dikoreksi Waktu itu sudah jadi Staff pengajar ya Tahun 95 Iya Belum jadi PNS Tapi sudah mengajar Tapi sudah mengajar Oke Apa yang membuat Anda Tertarik masuk Di departemen politik Betul Departemen politik ya Iya Jurusan ilmu politik Lu namanya Iya Kalau sekarang Departemen ilmu politik Iya Saya Kebetulan baru saja Menulis obituari Untuk guru sejarah saya Yang tinggal di Jogja Baru meninggal beberapa hari yang lalu Jadi akhir tahun 86 Ibu Sarimi namanya Guru sejarah saya di SMA Bilang ke saya Kamu itu sangat berbakat dalam politik Itu akhir 86 Saya kelas 3 SMA Anda itu beda dengan saya Persis 10 tahun Anda 67 kan Iya Saya 77 Bang Yusril itu Di atas saya 10 tahun Nah enak ya Mengingatnya pokoknya enak Kalau 10 tahun 10 tahun Jadi Itulah saya kira Yang membuat saya Tiba-tiba berpikir Untuk Mengambil jurusan politik Sebagai salah satu Pilihan saya dalam Si penmaru dulu namanya Iya Seleksi penerimaan Mahasiswa baru Kalau di era saya Sudah UMPTN namanya Iya Saya masih si penmaru Maka karena saya dari A1 Sama kita Ilmu fisik Saya Dapat Privilege untuk memilih IPC IPC betul Biasanya IPC itu Dua IPA Satu IPS Oke Saya taruh jurusan politik Saya taruh jurusan politik Pilihan pertama UI Pilihan kedua Ilmu sejarah UI Oke Pilihan ketiga baru Eksakta Tapi itu pun Karena saya suka gambar Teknik arsitektur UI Oke Berarti Anda sebetulnya Kalau bisa diterbak Waktu SMA Termasuk agak tersiksa ya Dalam sekolah ya Enggak Saya suka matematika Saya suka fisika Saya Tidak terlalu suka kimia Tapi karena saya berantem Sama guru kimia Saya terus Saya jadi harus suka Karena saya harus membuktikan Bahwa saya bisa gitu Oke Jadi dengan begitu Maka survei-survei Nonton statistik Dan lain-lain itu Lebih enak lah ya Oh iya saya memang Menyukai Menyukai Bahkan kalau dilihat Dari pengalaman Mengajar saya Dalam tanda kutip Mengajar dalam pengertian Berdiri di depan kelas Ada orang yang mendengarkan Dalam posisi Yang kita beritahu Kita ajari Itu saya sudah Melakukannya Pas kelas 3 SMP Dan itu Kaitannya dengan matematika Jadi waktu itu Saya dari SMP Negeri Cibarusa Ini di pelosok Bekasi Bekasi Orang Bekasi Kalau Jinnya disana Mau buang anak Kesitu Gak mau Kejauhan Ada 40 kilo Ada 40 kilo Sama dengan kampung saya Berarti dari kota Rembangnya 40 kilo Anak kampung Nah Karena ingin Agar siswa Kelas 3 SMP Kemudian diterima Di SMA-SMA Yang Berkualitas baik Maka guru saya Almarhum Pak Cepi Rudi Itu mengadakan Dua kelas tambahan Matematika Malam hari Tapi guru matematika Cuman ada satu Maka Yang dilakukan oleh Pak Cepi Rudi Waktu itu adalah Dia ajari saya dulu Saya megang kelas yang satu Pak Cepi Rudi Pulang pergi Jadi saya pegang satu Kelas Lalu kemudian Saya ajari teman saya Dengan segala macam Ketidakpercayaan diri saya Gemeteran Keringat dingin Lalu kemudian Pak Cepi Rudi Menjenguk-jenguk Sesekali ke kelas itu Dia sendiri Memegang kelas Di sebelahnya Itulah pengalaman saya Pertama mengajar Jadi Kalau kembali Ke pertanyaan tadi Kenapa saya suka Jurusan politik Rupanya karena Sejak awal Aktivitas saya Dalam organisasi Itu menyebabkan Saya bersentuhan Dengan banyak sekali Aspek politik Anda HMI ya dulu Enggak Saya tidak HMI Tapi saya sejak kuliah dulu Sering jadi pembicara Di LK LKnya HMI Itulah yang membuat Orang bilang Saya HMI Oh gitu Saya pikir Anda HMI Enggak ya Bukan HMI Dengan segala hormat Sama Pak HMI Sebagai jaringan yang luar biasa Dan secara politik Saya beruntung Kalau ngaku-ngaku Tapi kan saya harus jujur Sama sejarah diri saya sendiri Iya Dan saya pernah sampaikan Waktu membuat Kata pengantar Untuk Ahmad Doli Kurnia Waktu itu kan Sempat menjadi calon Ketua umum HMI Iya betul Kalau tidak salah Waktu Kongres HMI Di Pekanbaru Membuat buku Saya bikin kata pengantar Disitu saya membuat Klatifikasi Saya bukan orang HMI Jadi bukan orang HMI Organisasi yang saya maksud adalah Saya menjadi Pradana Gugus Depan Atau Pratama namanya Untuk Saya lupa Pratama atau Pradana Gugus Depan Itu waktu saya kelas 5 SD Oke Lalu kemudian Ketua OSIS Pratama Pegugus Depan lagi Ketua OSIS Oh Anda berarti Pramuka ya Pramuka Saya Pramuka dari kecil Dan Di masa saya kelas 4 Atau kelas 5 itulah Baru menjadi Gugus Depan Dan saya menjadi Pratama Atau Pradana Pertama Sampai pada LT Atau Saya pernah ikut LT yang tertinggi LT 4 LT 4 Luar biasa ya Saya Pramuka Juga Saya Jambore Nasional Juga lolos Oh Iya Jambore Internasional Sorry Jambore Internasional Itu kan kompetisinya ketat Nah teman-teman saya yang lolos itu Kebanyakan LT Saya yang gak LT Iya Saya LT 4 Terakhir Terus kemudian Kalau Jambore Sempat ada Jambore Asia Pasifik Oke Itulah mungkin Jambore tertinggi Yang pernah saya ikut Tapi kalau Jambore Nasional Ikut ya Saya gak Pas gak ikut tuh Oh karena ada waktu yang memang Pas Ada yang gak bisa gitu Iya Pas kita tidak Setiap tahun Tidak setiap tahun Iya Betul Yang tidak beruntung tuh Kadang-kadang udah meniti karir Supaya ikut Jambore Nasional Tapi Mungkin kelewat Kelasnya gitu Dan saya menimati Pramuka itu Dengan Sangat Khusu ya Banyak sekali hal yang Menurut saya Bisa saya Gunakan untuk hidup Karena Pramuka itu Iya Dan banyak yang mengesankan Buat saya Dan Pramuka zaman dulu ya Pramuka zaman dulu Masih ujiannya itu Memang berat ya Iya Kalau tahun Temali 15 Ya mesti 15 Bisa Bisa Terus baru kita dapat Tanda kecakapan khusus TKK Masih ingat Iya Terus saya masih ingat Bagaimana cara Memperkirakan Kecepatan Atau deras Air Sungai Mengukur Tinggi pohon Ketinggian pohon Iya betul Wah hebat Itu Itu mengesankan Membuat peta-pita Itu Favorit saya Oke Favorit Ditugasin Bikin sandi Jadi dulu Waktu SMP Terutama Satu selempang Saya itu gak cukup Untuk naruh TKK Dan tiganya Kecepetan Satu tingkat Sebelum Di atasnya Masih dua Kita udah tidak sedih Iya Betul Jadi Dan saya selalu Kepala Regu Ketua Regu Dari semenjak Saya berpramuka Kelas ESD Orang yang dipercaya Membuat bendera Dan tongkat Dan komunikasi publik Saya pertama Itu adalah di pramuka Ketika saya kelas lima itu Menjadi pratama Gugus depan Ya pratama namanya ya Lalu kemudian Saya harus menjelaskan Apa latihan hari itu Itu kan sesuatu Yang simple Sebetulnya Iya Tapi buat anak kelas lima SD Berbicara di depan Anak pramuka satu sekolah Setiap hari minggu pagi itu Itu Menantang betul Dan saya ingat Itu mendidik saya Oke Jadi ada Bagian-bagian dari Sejarah panjang Kita bersekolah Dengan segala kegiatannya itu Yang ternyata Mengantarkan saya Ke ilmu politik Iya Tapi nanti-nanti Kapan-kapan Kita perlu ngobrol Sebetulnya Pramuka masih bisa Direvitalisasi Kok sekarang situasinya Iya kan Sebagai Bagian dari Keahlian hidup Saya kira Pramuka itu penting Tapi kenakan Salah satu kebutuhannya adalah Dide politisasi Pramuka Karena di banyak tempat Oke Oke Kita lanjut lagi Nah Dari Seorang Memilih di Departemen politik Lalu jadi Staff pengajar Dan ikut di beberapa Lembaga penelitian politik Iya Lalu kuliah lagi Pertanyaan yang Bukan mengganggu Pengen saya ketahui Sejak dulu adalah Kenapa Anda memutuskan Menjadi konsultan politik Dengan nama sebesar Sefullah Fatah Iya Ini bisa sampai Isa ini Jawaban Tapi kalau saya perpendek Itu begini Iya Jadi Saya pertama kali Mengajar Tahun ketiga Di PCPUI Di jurusan politik Waktu itu Tidak ada aturan Bahwa asisten dosen Harus S1 dulu Oh gitu Jadi waktu saya Naik ke Tingkat ketiga Saya direkrut oleh Jurusan Untuk membantu Mengajar Dan Saya beruntung Kalau saya Sekarang menyebutnya Beruntung Tapi kalau dulu saya Sial banget gitu Kenapa? Karena Dosen utama Yang Harus saya asisten Tidak mengajar Satu kalipun Sekarang sudah Almarhum Kebetulan Yang bersangkutan Terpilih dalam Pemilu 1987 Menjadi anggota DPRD dari Golkar Kalau Golkar kan boleh PNS DPRD dari Golkar Di Provinsi DKI Jakarta Jadi Kalau tidak salah Itu 15 kali kan Satu semester itu Mengajar Tidak satu pun Dia masuk Sehingga Berhadapan dengan Mahasiswa Yang cuma beda Dua tahun Saya harus memegang Kelas Bukan membawa-bawa Map absen Itu Barangkali yang Mendidik saya Secara Terlalu cepat Karena Bayangkan Mereka itu Ketika bertanya Di awal-awal Itu ingin menguji Bukan bertanya Sebetulnya Karena dianggap Dan itu kan Mahasiswa baru ya Pengennya ngetes Ngetes Ini dosen Apalagi muka Anda kan Maaf ya Mungkin sama yang baru masuk Dianggap Sama lah Sama-sama Mahasiswa Saya ingat itu Kalau tidak salah Minggu ketiga lah Saya hentikan itu Karena Pada minggu ketiga itu Materinya Kalau tidak salah Liberalisme Kapitalisme Sosialisme Dan komunisme Diambil dari dasar-dasar Emopolitiknya Propiriam Budi Arjo Iya Terus kemudian Ada pertanyaan Ketika Marx Menulis buku-bukunya Itu kebanyakan Menulis dimana ya Oke Bayangkan Di zaman itu Tidak ada internet Yang kita bisa googling Iya Kita bisa buka Yahoo Sebelum zaman Google Iya Akhirnya Saya bilang Saya tidak tahu jawabannya Minggu depan Saya jawab Saya pergi ke Perpustakaan Bakultas Sastra UI Yang Mengkoleksi Buku-buku terlarang Tapi tidak boleh Dibawa pulang Iya Saya cari Dulu kan pakai Filing kabinet itu kan Yang besi itu Kita cari subjek Kita cari Macam-macam Nah Sampai Saya nyari di indeks Dan lain-lain Ketemulah Sekalipun tidak persis Tapi Proses kreatifnya Karl Marx Minggu depannya Minggu depannya saya Sampaikan Terus kemudian Sambil saya katakan Bahwa Mulai sekarang Saya akan mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Sejenis itu Kalau kalian juga bertanya Sejenis itu ke saya Selesai Gak ada lagi yang bertanya Nah singkat kata Tahun pertama itu membuat saya jatuh cinta Sama kegiatan mengajar Oke Dan suka ya Suka dan tidak terlalu sulit Karena ayah saya guru SD Mengajar sejak Jaman Penjajahan Tahun 42 Sebelum merdeka Pensiun Tahun 78 Jadi itu artinya Saya kelas 4 SD Pensiun Dalam golongan 2D Tapi ayah begitu Bangganya sebagai guru Sampai suatu ketika Ketika saya kelas 5 Kalau tidak salah Bendahara Dolog Bekasi Jabatan yang sangat basah Di jaman itu Itu diberhentikan oleh Bupati Bekasi Dikarenakan Ada indikasi Penyelewangan dana Maka dicarilah Orang-orang yang katanya Bisa menjaga Integritasnya Jujur Ayah saya Diminta jadi bendahara Dolog Dan ayah mengumpulkan kami Anak-anaknya Hanya untuk minta maaf Karena ayah menolak Tawaran itu Karena ingin dikenang Sebagai guru Guru Ayah bilang Saya punya batas kemampuan Kalau saya ditaruh Di tempat yang begitu Banyak uang Yang harus saya kelola Dan gampang Dengan kecerdikan tertentu Kita selipkan uang itu Yang bukan hak kita Suatu ketika Mungkin saya tidak akan Dikenang sebagai guru Dan saya tidak mau itu Ajaran moral seperti itu Yang tampaknya Ini ya Manifest gitu Dan itu Membekas betul pada saya Jadi Buat saya Kemuliaan guru Itu tidak usah Cari contohnya Di luar gitu Ayah saya Lalu kemudian Kakak-kakak saya Beberapa menjadi guru Dan menikah dengan guru Guru Jadi guru lumayan mayoritas Jadi tidak terlalu sulit Menumbuhkan rasa cinta ke guru Ayah ibu Sorry saya potong Ayah ibu saya guru Nenek saya Tidak bisa membaca Tapi ketika datang ke kampung saya Dan merawat saya Karena beliau berdua Baru mengajar Dipanggilnya Mbah guru Padahal gak bisa baca Saya mau memperlihatkan Betapa di dalam masyarakat Guru itu memang Mendapatkan posisi yang penting Sebagai Rasulullah Penyampai risalah Yang di kemudian hari Tertulis Sampai sekarang terpelihara Kan gak bisa baca juga Tapi itu kasusnya beda Silahkan Jadi Keluarga guru Lalu kemudian Maka Dengan senang hati Saya menjadi pengajar Semenjak itu Tahun 89 itu Jadi kalau ditarik Sampai ke Saya mendidikan Polmak Indonesia Tahun 2009 Itu 20 tahun kira-kira Dikurangi 4 tahun Saya di Columbus ya Di Ohio State Nah Maka Ketika kemudian Saya pulang dari Columbus itu Cita-cita saya itu Luar biasa Membara Untuk Melakukan Perbaikan Revitalisasi Dan macam-macam Kurikulum Di perguruan tinggi Ceritanya Oke Dan Saya kemudian Sangat senang Karena menjadi Anggota dari Panitia Perubahan kurikulum Di jurusan politik Sampai saya menemukan Fakta bahwa Ternyata Banyak sekali dosen Yang menganggap Mata kuliah itu Kayak properti Maksudnya gimana Kalau kita mau ubah Itu mereka keberatan Seperti kita mau Menata ulang rumahnya Jadi Sampai kemudian Muncul kompromi Tanpa saya harus sebutkan Nanti ada yang tersinggung Teman-teman Yang Tidak perlu Profesor yang senior Misalnya Satu matukau yang lama Mau diperbaiki Dengan isi yang baru Keberatan Sampai akhirnya Separuh yang lama Separuh yang baru Maaf Itu kenapa harus diperbaiki Karena sudah tidak Kontekstual Lebih karena tidak Kontekstual Karena kan Ini reformasi Dan kemudian Ada kesadaran yang sangat Jelas sebetulnya Di kalangan akademisi Bahwa Perguruan tinggi Tertinggal jauh Dari perkembangan di luar Maka kemudian Ada penyesuaian Yang harus dilakukan Ada adjustment Salah satunya Dari kurikulum Maka ditata ulang Kurikulum itu Terus terang Itulah saat Saya dimana merasa Ternyata tidak mudah Membuat perubahan Dari dalam Padahal ini dunia kampus Lalu Pada saat yang sama Saya melihat Dinamika di luar itu Luar biasa menantang Kebetulan Selagi saya di Kolumbus Saya tertalik Kepada satu Subdisiplin Yang pada waktu itu Sedang naik daun Namanya Political Marketing Oke Maka Waktu itu misalnya Saya mengakses Buku Babon Political Marketing Bruce Newman Yang mengedit Handbook of Political Marketing Judulnya Ada beberapa buku lain Ada beberapa artikel Digistore Journal Storage Yang bisa saya akses Sebagai mahasiswa Ohio State University Itu yang menumbuhkan Minat Saya pada Political Marketing Sampai kemudian Ketika Di Departemen Ilmu Politik Saya menghadapi Kesulitan Teman-teman lain Juga merasakan Untuk mengubah Terlalu signifikan Atau dramatis Kurikulum Saya ternyata Dikasih kesempatan Untuk ikut Membentuk Satu mata kuliah baru Tapi di Departemen Komunikasi Di Pasca Sarjana Itulah Sejarah Awal Mula Dibentuknya Dididikannya Diajarkannya Mata kuliah Political Marketing Sebentar kan Kalau tidak salah Agak rancu itu Di UI Political Marketing ini Karena kalau tidak salah Almarhum Siapa itu yang Dekan Pak Firman Syah Itu Juga Mengajarnya itu Tapi di Departemen Ekonomi Bener gak itu? Enggak Di Komunikasi Dia di Komunikasi ya? Oh mungkin ada di Ekonomi Di Ekonomi Jadi ada di tiga Departemen FIS Hirman Syah itu Itu ikut menjadi Tim pengajar Di Political Marketing Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana PCPUI Menjadi salah satu Kemudian Bukan dari awal Yang di awal itu Saya Effendi Ghazali Almarhum Mas Dedy Ya ya Yang paling kenal Mas Effendi Ghazali Sebentar kan Sebelum dilanjutin Jadi sebenarnya Political Marketing ini Kalau masuk ke Departemen Dia di Departemen Marketing Economic Gitu ya Atau di Departemen Politik? Dia bisa ada di Empat Departemen Ya Karena sejarah Pembentukan Subdisiplin ini Itu dibentuk oleh Akademisi Dan praktisi dari Empat Bidang Oke Ilmu Politik Marketing Komunikasi Public Policy Nah ini sekaligus Biar teman-teman belajar ya Bahwa ini ada ilmu Yang agak rumit Dan kadang Semena-mena Disebut orang Dengan Arbitrar ya Dikit-dikit Marketing Politik Dikit-dikit Marketing Politik Tanpa mengetahui Sebetulnya Apa sih Marketing Politik itu Dia mulai dikembangkan Awal mulanya Tahun 80-an Ketika Gelombang ketiga Demokratisasi Berkembang di mana-mana Maka kemudian Mereka yang Menganggap Disiplin politik Pada awalnya Cukup mumpuni Untuk mengelola Demokratisasi Antara lain misalnya Memetakkan pemilu Meramalkan hasil Pemilu dan lain-lain Atau Merancang Cara kerja Memenangkan pemilu Itu merasa kok Dengan demokratisasi Yang berkembang Begitu rupa Mereka sudah tidak punya Kemampuan yang optimal Maka mereka meminjam konser Meminjam Dasar-dasar berpikir Dari ilmu komunikasi Oke Dari ilmu marketing Oke Kalau Saya kan belajar filsafat Oke Satu Basis ilmu itu Ada disiplinnya Ya Tapi juga ada Valuenya Ya Kalau Subjeknya jelas Tapi apa Valuenya Dari marketing Politik Sebetulnya Marketing Politik itu Adalah upaya Kalangan akademisi Pertama Untuk Memahami Perilaku Pemilih Awalnya Oke Tapi kemudian Itu berkembang Lebih lanjut Untuk Memanage Partai Untuk mengelola Partai Bahkan untuk Mengelola jabatan-jabatan Publik Sehingga Karena ada Tadi juga Public Pelsi Sehingga Kemudian Di political marketing Itu Berkembanglah Tiga Arus utama Keilmuan Yang pertama Political marketing Sebagai Instrument Untuk Memahami Termasuk Merancang Pemenangan Pemilu Kontestasi Dalam pemilu Yang pertama Yang kedua Political marketing Sebagai Instrument Untuk Memahami Dan Merancang Kerja Pengelolaan Partai Political Party Management Dan yang ketiga Political marketing Sebagai Instrument Untuk Mensukseskan Kebijakan Nah ini Biasa disebut Sebagai Policy Marketing Kalau ditanya Value-nya Nilainya Sebetulnya Yang ada Di balik Political Marketing Itu pada Pada Awalnya Upaya Untuk Mengefisienkan Dan Menyehatkan Proses Demokrasi Baik Dalam Pemilu Dalam Mengelola Partai Maupun Dalam Mengelola Jabatan Publik Lewat Kebijakan Jadi Efisiensi Dan Kesehatan Demokrasi Itu penting Untuk Memahami Awal Mula Berkembangnya Political Marketing Di Kemudian Hari Ketika Political Marketing Harus Berkompromi Dengan Kenyataan Kenyataan Politik Di Berbagai Tempat Berkembanglah Dua Mazhab Mazhab Yang pertama Kalau saya Sederhanakan Namanya Mazhab Transaksi Jadi Karena Political Marketing Itu Intinya Berorientasi Pada Pemilih Pada Market Maka Apapun Market Itu yang Harus Dilayani Ketika Market Bilang Saya Mau Milih Kalau Saya Dikasih Duit Maka Si Kandidat Atau Partai Ngasih Duit Ketika Itu Terjadi Sebetulnya Proses Yang Terjadi Bukan Proses Jangka Panjang Proses Jangka Pendek Karena Yang Di Olah Ditransaksikan Itu adalah Peristiwa Pada saat Pencoblosan Bukan Bagaimana Mengelola Jabatan Publik Dalam Lima Tahun Atau Empat Tahun Atau Enam Tahun Dalam Termin Setelah Pemilu Nah Jadi Itulah Yang Bisa Kita Sebut Sebagai Pansi Transaksi Ada yang Kedua Tersebut Sebagai Masjab Pertukaran Exchange Oke Jadi Bukan Transaksi Tapi Exchange Walaupun Mirip Mirip Apa Bedanya Exchange Itu Berjangka Panjang Oke Jadi ada Pengawanan Proses Nah Misalnya Gini Saya Mau Dapat Suara Dari Guru Masjab Transaksi Mengajarkan Bagi Duit Aja ke Guru Masjab Exchange Gak Begitu Mengajarkannya Kamu Harus Punya Pikiran Punya Perkataan Dan Punya Perilaku Yang Membuat Guru Bersimpati Dan Dari Jauh-jauh Hari Sebelum Pemilu Datang Kamu Harus Sudah Melakukan Itu Masjab Exchange Menganggap Bahwa Pemilu Itu Sepanjang Hayat Kampanye Itu Sepanjang Hayat Masjab Transaksi Kampanye Itu Ada Waktunya Jadwal Pemilu Yang Paling Penting Buat Masjab Transaksi Bahkan Waktu Dari Kampanye Pemilu Itu Bukan Masa Kampanye Akademisi Ya itu tadi Ketika Saya Merasa Bahwa Tidak Semudah Itu Juga Menjadi Akademisi Yang Kemudian Mewujudkan Mimpi-mimpi Untuk Mengembangkan Dunia Akademik Sejajat Dengan Perkembangan Di luar Dan Di sisi Yang lain Tantangan Dari luar Kan Makin Menarik Demokratisasi Indonesia Itu kan Bagaimanapun Bukan Hanya Menarik Sebagai Kajian Tapi Menjadi Satu Proses Yang Harus Dijaga Ini Ada Relevansi Akademik Untuk Kita Lebih Paham Tapi Juga Ada Relevansi Politik Ada Relevansi Intelektual Yang Harus Kita Cantumkan Di situ Kaitkan Di situ Artinya Setiap Orang Harus Terpanggil Sekecil Apapun Peranannya Ikut Membuat Demokrasi Yang Efisien Dan Sehat Politik Marketing Punya Perlengkapannya Maka Memang Cukup Panjang Waktu Yang Saya Butuhkan Untuk Akhirnya Mendirikan Saya Tidak Ingin Balik Kanan Jadi Prinsip Etika Nilai Dan Lain-lain Yang Saya Selama Ini Jaga Kelola Ajarkan Ke Mahasiswa Di Kelas Ketika Saya Bikin Perusahaan Itu Kemudian Jadi Lawan Saya Saya Berkhianat Pada Itu Pertama Yang Kedua Saya Tidak Ingin Membuat Lembaga Yang Tidak Punya Basis Kalau Lembaga Konsultan Politik Tidak Punya Basis Itu Bisa Terjebak Jadi Event Organizer Mengaku Konsultan Tapi Mengatur Kampanye Bikin Kampanye Dimana Bikinin Bannernya Ngajarin Orang Teriak Tepuk Tangan Itu Bukan Konsultan Politik Itu Event Organizer Ada Orang Yang Mengaku Konsultan Politik Tapi Hanya Ngurusin Iklan Sebetulnya Dan Dia Mengambil Keuntungan Banyak Dari Iklan Karena Placement Iklan Di Televisi Itu Bisa Dia Akan Ambil Banyak Dari Satu Peristiwa Pendampingan Tetapi Pada Saat Yang Sama Kalau Dia Konsultan Dia Harus Cek Dulu Di Data Survey Iklan Politik Itu Seberapa Besar Peranannya Untuk Membentuk Pilihan Pemilih Jangan Jangan Dibutuhkan Persis Seperti Di Jakarta Tahun 2012 Waktu Kami Menjadi Konsultannya Jokowi Ahok Kalau Kita Jadi Konsultan Maka Kita Bilang Tidak Usah Keluarkan Uang Sebanyak Itu Kita Konsentrasi Ke Yang Lain Tapi Kalau Saya Tidak Punya Basis Ketika Jadi Konsultan Politik Ya Hanya Berbisnis Saja Oh Ya Ini Untungnya Banyak Ya Sudah Kita Itu Yang Anda Bilang Tadi Sebagai Basis Basis Orang Yang Tidak Punya Basis Kemudian Mengelola Konsultan Politik Lalu Kemudian Dia Sebetulnya Hanya Mendasarkan Dirinya Pada Fungsi-fungsi Kemaklaran Ya Dia Menjadi Maklar Aja Sebetulnya Menghubungkan Si Klien Dengan Pihak Lain Segala Macem Yang Mengaku Konsultan Politik Karena Itu Saya Perlu Merumuskan Definisi Usaha Political Marketing Yang Sungguh-sungguh Karena Perlu Waktu Yang Versi Anda Dan Yang Terakhir Kenapa Saya Perlu Waktu Lama Waktu Itu Adalah Saya Tidak Mau Jadi Pengelola Sementara Sebagai Dosen Kita Tidak Punya Kemampuan Untuk Mengumpulkan Dana Dalam Jumlah Besar Betul Itulah Sejarahnya Kenapa Di awal Polmak Indonesia Itu Kongsi Saya Berdua Dengan Jeffrey Giovanni Oh Dan Pak Jeffrey Ini Kalau Nggak Salah Mendirikan Banyak LSI Dia Ikut Mendirikan Terus Fox Indonesia SM RC Termasuk Di Polmak Awalnya Jadi Waktu Tahun 2009 Oktober Berdiri Saya Tidak Punya Uang Jeffrey Punya Uang Maka Kita Paro-paro Sahamnya Saya Membawa Bukan Uang Direktualitas Dan Brand Dan lain-lain Termasuk Brand Jeffrey Menyediakan Dananya Sampai Kemudian Jeffrey Yang Baik Hati Itu Mempersilahkan Saya Untuk Membeli Sahamnya Oh Ya Tahun 2011 Ketika Sudah Cukup Punya Uang Tidak Ketika Polmak Dalam Keadaan Krisis Di Awal-awal Langsung Krisis Semua Perusahaan 2009 Krisis 2011 Udah Ketika Dana Awal Yang Kita Miliki Terbakar Terbakar Itu Udah Berdarah-darah Karena Ada Kebutuhan Begini Polmak Butuh Klien Untuk Punya Klien Maka Harus Dipercaya Betul Untuk Dipercaya Harus Punya Bukti Untuk Punya Bukti Harus Punya Klien Harus Ada Profil Rating Untuk Punya Klien Harus Dipercaya Terus Dan itu butuh modal Kan Dan butuh modal Terus kemudian Kejadian yang juga sering saya temukan dulu Itu adalah Klien yang sangat layak dibantu Secara finansial Tidak mampu Klien yang secara finansial Sangat mampu Tidak layak dibantu Secara moral atau etik Nanti dipertanyakan Dan itu saya 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 perhitungkan Di awal Jadi ketika kami Tidak punya klien nih Rindo Order Sebagai contoh nih 2011 nih Rindo Order Datanglah satu orang Calon gubernur Dari satu provinsi Besar di Indonesia Dia adalah bupati Di kabupaten yang kaya Di situ Terus kemudian Datang Dan kalimat awalnya Uang bukan masalah Silahkan disusun strategi Pemenangan Seperti apapun Yang penting menang Kita siap Yang penting menang tentu Sekalipun tidak diucapkan Yang penting menang Tetapi Saya tahu Yang bersangkutan ini Lebih banyak di Jakarta Daripada di kabupatennya Terus kemudian Waktu itu ada Chandra Hamzah Kawan aktivis di UI dulu Yang jadi wakil ketua KPK Saya tanya Pan C panggilannya C Si A ini Banyak laporannya Gak di KPK Besok gue kabari Besoknya dia kabari Banyak Kenapa gak ada follow up Banyak sekali laporan Dari masyarakat ke KPK Itu gak muni syarat Untuk di follow up Nah menurut lo gimana Wah payah Payah ini Saya hindari Dan Tentu tidak dengan mengatakan Anda kelihatannya Banyak potensi kasus korupsi Enggak Saya bilang bahwa Saya harus Konsentrasi Pada klien Kan itu gak salah Dan untuk membuat Saya fokus pada klien Kelihatannya kita Belum berjodoh Seolah-olah Ada implikasi Saya punya klien yang lain Padahal enggak Proses itu berjalan Di awal pomak Tapi itulah Ketika kita berpikir Tidak out of the box Iya Kesulitan itu Akan menggulung Maka kemudian Ketika saya bikin Anatomi Kesulitan itu ada dua level Mensolidkan Organisasi di dalam Yang kedua Mencari klien keluar Dua-duanya masalah Waktu itu Maka saya selesaikan Yang nomor satu dulu Saya harus solidkan Keputusan saya harus Bulat Ketika saya mengatakan Ini tidak boleh Ada orang lain yang Membantah Segala macam Komposisi personalianya Orang-orangnya Harus saya atur Di tempat yang tepat Dan disitulah Dan pengalaman sebagai Danru Pramuka Saya ajak bicara Jeffrey Saya ajak bicara Jeffrey Dan dengan baik hati Jeffrey bilang Silahkan mas Tapi dengan perikatan Jual-beli Jadi dalam satu setengah tahun Saya harus melunasi Sahamnya Jeffrey Tapi sejak Perikatan jual-beli Di tanah tangan Hak dan kewajibannya Sudah gugur Jadi saya mengelola penuh Institusi ini Tapi saya punya Kewajiban untuk Menyelesaikan Pembayaran sahamnya Dalam satu setengah tahun Jadi saya berjudi Dalam tanda kutip Satu setengah tahun Saya harus sukses Tapi masalah Satu masalah selesai Di dalam Maka Saat itu Mohon maaf Ada kadang menyesar gak Kenapa saya tinggalin Profesi lama saya Dan masuk Tidak pernah Tidak pernah Yang suka saya rasakan Kangen mengajar Itu sering Itu sih mudah ya Karena mengajar kan Tidak harus kembali Ke profesional lama Jadi Seperti itu Nah akhirnya Ketika Saya berhasil Mengelola tiga aspek tadi Nomor satu Saya harus Punya basis Ketika membuat usaha Yang kedua Bagaimanapun Saya mencintai Pekerjaan saya Sebagai pengajar Dan saya harus Bergulat Dalam diri saya Bertarung Sampai akhirnya Saya memutuskan Dan terakhir Saya merasa Bisa jadi pemilik Dan bukan hanya Pelengelola Maka jadilah Polmak Indonesia Nah itulah sejarah Saya tidak pernah Mengatakan Ini banting setir Tapi Saya mengambil Jalan yang berbeda Menyetir di kendaraan Yang sama Jadi Sampai dengan sekarang Polmak Akan memasuki Usia ke-14 Tahun ini Dan Bertumbuh Sebagai sebuah perusahaan Ya tentu bertumbuh Alhamdulillah bertumbuh Alhamdulillah Bertumbuh Dengan Titik baliknya Memang Pilkada 2012 Di Jakarta Itu yang benar-benar Apa ya Tidak ada orang Yang menyangka Jokowi akan menang Waktu itu Betul Walaupun Banyak orang yang Klaim konsultan politik Jokowi Juga gitu Itu gimana tuh Kalau kayak gitu Ya suruh dicek aja Mereka ada kontraknya gak Tapi Maaf Kak Kalau Jokowi Itu kan Waktu itu yang Top of mind Masyarakat itu kan Baju kotak-kotak Itu bukan dari Mas Em Bukan itu dari Jokowi Oke Dari Jokowi Tapi saya memang kemudian Kebagian Getahnya Diminta suatu ketika Menjelaskan oleh Jokowi Kenapa harus baju kotak-kotak Jadi suatu hari Saya bertemu Sama Mas Abdi Negara Abdi Negara Sleng Ya Oke Tertemulah di satu tempat Untuk membicarakan Keterlibatan Sleng Dalam kampanye Dan saya baru tahu Bahwa ternyata Sleng itu Sudah jadi pendukung Jokowi Jauh sebelum Jokowi Jadi kandidat kan Ya Sudah sering main di Solo juga Jadi suatu ketika Sleng main di Solo Dijemput sama wali kota Yang menyetir sendiri Lalu kemudian Mengajaknya Ke angkeringan Mengajaknya ke Loji Gandrum Di Loji Gandrum itu Sleng di hadiahi Slide Solo dulu Solo sekarang Solo dulu Solo sekarang Dari berbagai aspek Dan mereka langsung Kelepok-kelepok Bapak harus Jadi gubernur Jakarta Kalau begini Itu jauh hari sebelum Pak Jokowi maju Jadi Tidak terlalu sulit Bagi saya Untuk bicara dengan Mas Abdi Karena memang Mas Abdi sudah lebih dulu Mendukung Jokowi Berimbang saya Sleng juga Cuman ketika itu Mas Abdi tanya Itu kota-kota Kartinya apa ya Saya ingat saya Saya sampai Menyingkir Sebentar ya Mas saya menyingkir Saya telpon Pak Jokowi Mas ini ada pertanyaan Begini Ini Daripada saya salah Waktu Mas Jokowi Memilih kota-kota Apa ininya Waduh Apa ya Iya Mas Abdi jelasin aja lah Nanti saya terima aja Penjelasannya Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga Tidak ada Tidak punya niat Pak Jokowi itu memilih Baju kotak-kotak Jadi dia bertanya Ke beberapa orang Yang paham fashion Paham mode Teman-temannya Yang paham mode Terus dia tanya Saya ingin baju Yang tidak pilkada Baju yang pilkada itu Jas Koko Batik Terutama Jas sama koko lah Yang sering ya Baju adat Iya baju adat Atau baju yang dirancang-rancang Khusus itu loh Ada garis disini Ada apa disitu Oleh Pak Jokowi disebut Baju pilkada Saya tidak mau pakai Baju pilkada Saya ingin baju Yang kalau dipilih Itu dia akan dipakai Oleh banyak orang Termasuk anak-anak muda Terus kemudian Pak Jokowi dikasih tahu Sama teman-temannya itu Orang-orang yang bergerak Di bidang mode itu Mas Jokowi datang aja Ke toko-toko Pasti akan ketemu Kota-kota Akan ketemu Kota-kota Emang sudah lama sih Berbulan-bulan Trend ini Tapi dimana-mana Sekarang orang lagi Bikin kota-kota Maka dia pilih Kota-kota Dan belinya di Tanabang Kalau gak salah ya Belinya di Yang dua Yang dua buah Itu beli di Kasablangka itu Ada ini Mall Kasablangka Mal Kasablangka Satu di Tanabang Tapi kemudian Pak Jokowi meminta Pemilik Seritek Almarhum Untuk Mencetak sesuai dengan motif itu Itulah yang dijual Di Tanabang Jadi didrop ke Tanabang Dengan harga sangat murah Sehingga setiap pedagang Punya margin besar Tapi dengan satu syarat Diteriakan sebagai Kotak-kotak Jokowi Itulah sejarah Popularitas Kotak-kotak Jokowi Nah jadi Saya bukan pencipta Kotak-kotak Penemu kotak-kotak Dari Pak Jokowi Tapi Yang membuat penjelasan Kemudian Mungkin banyak orang juga Kasih penjelasan Akhirnya penjelasannya apa tuh? Waktu itu saya bilang Jakarta itu terlalu terkotak-kotak Sebagai ibu kota negara Semua orang ada disini Ini melting pot Oke Kotak-kotak itu agenda Jadi apa yang harus Dikerjakan oleh Jokowi Adalah kotak-kotak Dan sengaja dipilih Baju yang bisa semua orang pakai Dan digulung bajunya Siap untuk bekerja Membuat yang Kotak-kotak Ini nanti Menyatu Kira-kira Asal agak sebetulnya Agak maksa dikit Tapi bahwa itu Kemudian meledak Dan banyak orang Memakai itu dimana Itu kempen yang Sangat berhasil ya Iya dan waktu itu Memang Salah satu Keputusan strateginya adalah Kita tidak gunakan Wajah Pak Jokowi Dan wajah Mas Ahok Misalnya kita bikin Atribut gitu Sesuatu gitu Kita hindari Penggunaan wajah itu Yang kita tonjolkan Kotak-kotaknya Iya Oke Kita langsung Dan itulah untuk pertama kali Mas Triawan Munaf Terlibat Sebagai Jadi waktu itu Saya punya sejarah Hubungan dengan Mas Triawan Munaf Karena sebelum Mendirikan FOMAK Saya mendirikan dengan Mas Arifin Panigoro Almarhum Satu lembaga Namanya Sekolah Demokrasi Indonesia Perusahaan Pembuat logonya itu Mas Triawan Munaf Itulah pertama kali Saya berhubungan Pribadi dengan Mas Triawan Munaf Anda ini kan Banyak bikin lembaga Dulu-dulu ada Iwan Fals Anda Rendra Iya kan Itu setelah reformasi Yaitu lingkaran Persaudaraan Pemberdayaan Warga Negara Itu sih Kita Boyongan Ke satu kota Bicara disitu Pindah-pindah Oke Nah Yaitu tadi Kalau mau dibedah Pengalaman Anda Di politik Banyak banget lah Termasuk tadi itu Oke Tapi ketika Kemudian 2017 Ya Anda seolah Berhadapan dengan Pak Jokowi Dan Pak Ahok Ya Sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Saya merasa bahwa Saya sebagai warga negara Dan Polmak sebagai Satu Unit usaha Tentu Punya keluasaan Dan hak untuk Bekerja sama dengan Siapapun Kebetulan Anies itu bukan Orang asing buat saya Sandi juga Jadi kalau Saya Ditanya Kan Anda Kenal Berkawan dengan Pak Jokowi Berkawan dengan Ahok Ya sama saja Dengan Anies juga Dengan Sandi juga Jadi ini bukan Dari kawan Kemudian berpindah Ke seorang yang Tidak kita kenal Sama sekali Sama sekali Enggak Terus dari sisi yang lain Saya sudah Sampaikan di beberapa Kesempatan Pada waktu itu Saya tidak Sepaham dengan Mas Ahok Dalam beberapa hal Termasuk Terutama gaya Kepemimpinan Oke Saya termasuk Orang yang sangat terganggu Dengan gaya Komunikasi Mas Ahok Terutama kewarga Kalau kebirokrasi Yang suka Marah-marah Terus kemudian Dijadikan itu Sebagai rapat Yang Streaming di Youtube Teransparan Teransparan Buat saya Oke lah Sekalipun Mungkin Sebagai orang yang punya Cara Sendiri Saya merasa Sebaiknya tidak begitu Tapi itu Tidak terlalu mengganggu Semengganggu misalnya Ketika Ia harus teriak-teriak Marah-marah Sama seorang ibu Saya merasa Mas Ahok itu Punya potensi Yang luar biasa Sebetulnya Sebagai pemimpin Yang lurus Tapi dalam Kepemimpinan itu Perilaku Gaya komunikasi Itu kan Satu paket Yang tidak bisa Dipisah-pisah Jadi Dari awal Saya memang Tidak ingin Membantu Mas Ahok Dari awal Tidak ada rencana Tapi itu di 2012 Yang saya kenal Pak Jokowi Sebetulnya Oh oke Paket itu Tidak bisa Anda tolak Bukan Kalau Mas Jokowi Bukan tidak bisa kita tolak Mas Jokowi itu Sebetulnya Baru kita terikat kontrak Itu 1 April 2012 Hilkadanya itu 11 Juli Tapi dari Akhir tahun Sampai dengan 1 April itu Saya Intens komunikasi Dengan Mas Jokowi Jadi bukan proses Yang instant Setiap kali Mas Jokowi Ke Jakarta Kami sering bertemu Jadi Mas Jokowi Ngasih kabar saya Mas Saya Di Jakarta Hari ini Sampai hari ini Mungkin gak kita Ngobrol Jadi kita ngobrol Ngobrolnya macam-macam Termasuk misalnya Mas Andrinob Waktu itu Baru bikin riset Meriset 10 Public opinion leader Tentang calon Pemimpin Jakarta Mas Jokowi Ingin dibaca Dalam tanda kutip Seperti dokter Membaca resep Atau dokter Membaca hasil Diagnosis Hasil lab Jadi Saya ketemu Mas Jokowi Gimana menurut Mas Saya Riset ini Saya terbuka aja Bicara Apa kelemahan Metodologinya Apa kelebihannya Apa manfaatnya Buat Mas Jokowi Nah itu berlangsung Agak intens Dari Akhir tahun Atau awal tahun Akhir tahun 2011 Atau awal tahun 2012 Agak intens Dan bahkan Sebetulnya Pada waktu itu Saya sudah Bertemu dengan Banyak sekali Bakal kandidat Mas Faisal Basri Ya Yang 5% Mas Nono Sampono Oh ya Bahkan sebelumnya Sebelum Pak Yan Farid Menjadi Menteri Kan sebetulnya Ingin jadi calon gubernur Dan saya diarahkan Sama Pak Jekal Untuk bertemu Dengan Pak Yan Farid Jadi pada proses yang panjang Jadi bukan Ada sesuatu yang Keadaan yang memaksa Seharus punya klien Dan Jokowi gitu Bukan Bahkan kalau dilihat Dari pertimbangan Seorang konsultan Yang normal Maka dia akan Lebih aman Membantu orang Yang elektabilitasnya Sudah lumayan tinggi Fauzi Bowo Nah Fauzi Bowo Kita saya Sudah bertemu Saya dengan Tapi klik Anda Lebih ke Pak Jokowi Ya memang Gak ada klik ya Waktu itu dengan Pak Fauzi Bowo Terus Dengan Pak Jokowi Itu yang menarik Buat saya adalah Ketika PDI Perjuangan Waktu itu Sekjennya Mas Syahyokumolo Wakilnya Mas Hasto Itu ingin Memilih kandidat Buat Jakarta Mereka mengajak Polmak Bekerja sama survei Itu awal Tahun 2012 Maka Surveilah kami Terus kemudian Dari survei itu Kelihatan jauh Pak Jokowi itu Di bawah 3% Bawah banget Pak Fauzi Bowo Udah di atas 40 42 Beberapa Begitu Tapi kalau Saya lihat data-datanya Maka Pak Fauzi Bowo Akan susah Tembus 50 Bukan Akan susah Untuk menang Jika ada kandidat Yang betul-betul Jadi Antitesa dia Iya Kan ini sangat gubernur Iya Sangat gubernur Sangat Uh Incumbent juga Incumbent juga Pernah jadi wakil gubernur Pernah jadi sekda Iya Dokter Doktor Doktor Tata kota Tata kota Urusan luar negeri Jerman Jadi wah Udah gak kelawan Kalau lawannya Mencari Senjatanya Terlalu banyak Kayak gitu Oh lewat Tapi kalau ada yang Betul-betul Kebalikannya Oh ini bisa Bukan orang Jakarta Maaf Deso Ini bisa dicek Ke Mas Hasto Iya Yang sekarang Di Sekjen Pada waktu itu Di Lenteng Agung Saya sudah Sampaikan Ke Mas Hasto Bahwa Mas Ini potensial Banget ini Wali kota Solo Apalagi kan Sebelumnya Saya mengenalnya Sebagai Orang yang Ditokokan tempo Terus pakaian Tukang beca itu Kan foto-fotonya itu Oke Itu tadi Jadi Sama sekali Bukan Tidak ada urusannya Dengan Dengan Apa ya Melawan Jokowi Gitu Gak ada Gak ada Sehingga berada Berhadapan Saya tidak pernah Punya tendensi Untuk misalnya Sekedar melawan Melawan SBY Melawan Jokowi Melawan Ahok Mas Mohon maaf Saya Ini ya Anda ini Spesialis Dua putaran Kayaknya Gimana tuh Jokowi Putaran pertama Lolos Tapi kan Di bawah Masih ya Di bawahnya Suara Fauzi Bowo Kan Jokowi Putaran pertama Sudah di atas Fauzi Bowo Oh sudah di atas Maaf Kalau saya agak kelir Nah tapi Dua putaran kan Dua putaran Anis Walaupun Seingat saya Anis Di bawah Dan pertarungannya Lebih sengit Karena sebelum Anis Sandi Harus bertarung Di putaran kedua Harus mengalahkan dulu Ahai Iya kan Dan sempat Surveinya kan Kalah tuh Di awal-awal Sama Ahai ya Enggak Kami sudah Kami melakukan 6 kali survei Kalau gak salah Panjang 2017 Gak pernah sih Anis kalah dari Ahai Kalau di bawah Ahok Ya selalu di bawah Ahok Tapi Ahok Mentok ya 42-42 gitu kan Iya Jadi memang Kalau kita bicara Pilkada Jakarta Yang 2012 Pak Jokowi Nomor satu Waktu di putaran satu Bukan nomor dua Nomor satu Saya kurang ingat Tapi pasti Anda Lebih benar Tapi dengan selisih kecil Selisih kecil Jadi sudah nomor satu Tapi trennya kan terus ya Terus menanjak ya Trennya terus menanjak Berbeda dengan Pak Ahok ya Dia tinggi Tapi kayak Fawzi Bowo Stuck Stuck Pak Jokowi itu Mulanya dari 2, sekian Bulan Desember Tahun 2011 Oke Jadi ketika kemudian Pada bulan April Pada bulan Mei Kita bikin survei Misalnya Itu angkanya Sudah 15 Jadi buat orang yang bilang Itu 15 Ketinggalan jauh Dari Pau Ji Bowo Oh gak bisa bilang gitu Karena Exponensial kan Harus kita itu Karena Pilkadanya 11 Juli Kalau pilkadanya Minggu depan Baru Kita ngomong begitu Nah itulah yang kemudian Kita kelola Termasuk Membedah Siapa Undecided voter Siapa yang belum memilih Terus kemudian Berapa persen Dari pemilih Pau Ji Bowo Yang mungkin Masih berpindah Karena di survei kami Selalu ada pertanyaan Apakah pilihan Ibu Bapak Saudara tersebut Sudah tetap Atau masih Masih berubah Nah angka-angka itu Kita cross Demografinya Kayak apa gitu Dia muda Apa tua Dia Menyebar di Jakarta Sebelah mana Dan seterusnya Dari sisi Pendapatan kotor dia Apakah dia masuk CDE 3 juta ke bawah Atau di atas Segala macam Itu kita bedah tuh Maka kemudian itu menentukan Strategi Nah itulah Yang kemudian Membuat Saya dan Polmark Indonesia Menemukan satu metode Satu signature-nya Polmark Indonesia Yang sampai sekarang Kami terus gunakan Sebagai salah satu andalan Namanya Petajona Pemenangan Jadi 2012 itu Jokowi Dari 1 April Sampai 11 Juli Selama kami kerjasama Itu cuma punya waktu 38 hari kampanye Sementara Pak Uji Bawa Incamban Sehari bisa 7 bisa 10 Titik Kak Jokowi Hari kerja kan di Solo Weekend baru dia ke Jakarta Itu 38 hari kita hitung Saya ingat Maka Tantangannya adalah Dari 267 kelurahan Kalau didatangi semuanya Gak mungkin Yang mana Nah menemukan Yang mana inilah Kami menemukan Petajona Nah Petajona itu Saya buka aja Itu Menentukan kriteria apa Yang dipakai untuk Memfilter Pilihan kelurahan Maka waktu itu digunakanlah 7 kriteria Satu Kelurahan yang Pemilihnya paling banyak Pasti Oke Yang kedua Kelurahan Yang kelas CDE nya CDE Paling tinggi Oke Yang pendapatan kotornya 3 juta ke bawah Karena itu paling besar Dimana-mana Termasuk di Jakarta Dan ini Peserta kampanye aktif Orang kaya Mana mau kampanye Betul Mereka juga bisa Jangan kampanye Kadang ke TPS aja Gak mau Iya betul Kalau ditanya nyoblos Kalau ditanya nyoblos Nyoblos Terus kemudian Yang ketiga Adalah Kelurahan Tempat terkonsentrasinya Golput 2007 Wilkara sebelumnya Oke Waktu itu Adang Dorot Jatun Hampir mengalahkan Iya Hojibowo Padahal hanya diusung oleh Satu partai PKS Dolputnya 2,5 juta mas Dari 5, sekian juta Pemilih Jakarta Ini besar sekali Besar sekali Maka 2,3 juta ini Kami petakan Konsentrasinya dimana Kelurahannya Kemudian dibikin ranking Dari yang terbesar Sampai yang terkecil Untuk setiap kriteria ini Akhirnya Anda pilih 70 sekian Kelurahan aja 77 itu ya Singkatnya begitu 7 kriteria itu Melahirkan 77 Kelurahan Modal ini sangat penting Untuk 2017 Jadi ada satu Forum Di Masjid Al-Azhar Saya bicara 31 menit Yang kemudian Dipotong-potong Jadi video 2 menit Dan 3 menit Oke Yang membuat saya dibilang Sebagai Bapak politik identitas Iya Bapak politik identitas Desainer Politisasi masjid itu Nah itu dari 31 menit Paparan saya Dipotong-potong Jadi 2 dan 3 menit Iya Jadi isi dari Yang 31 menit itu Sebetulnya kalau utuh Saya menjelaskan Masjid itu penting Karena di beberapa negara Masjid itu Akhirnya jadi unit sosial Atau unit politik yang penting Saya contohkan Al-Jazair Terus kemudian saya bilang Kontestasi buat umat Islam Itu kontestasinya Jangan nunggu pilkada Tapi kontestasi Sepanjang saat Karena umat Islam itu Hanya jangan sibuk Ikut pilkada mencoblos Tapi harus jadi penagih janji 5 tahun Lalu kemudian ikut lagi Membentuk pemerintahan Dengan tingkat kepuasan Ekspektasi dan lain-lain Dari pelajaran 5 tahun Jadi yang disebut Kontestasi itu Bukan pilkada Kontestasi itu Sepanjang hayat Terus kemudian Sepanjang tahun lah ya Kemudian sesuai dengan Tor dari Panitia Saya jelaskan Apa yang terjadi 2012 Mengapa Jokowi bisa menang Pada waktu itu Padahal Wakilnya Ahok Yang non-muslim Kenapa kok bisa menang Dan politik identitas Diangkat oleh Haji Roma Irama Waktu itu Betul Dengan sangat sengit Ini supaya teman-teman Gak bingung Haji Roma Irama itu Sebenarnya menyerangnya Ke Pak Jokowi Pak Jokowi Bukan ke Ahok Tapi itu politik identitas Ya Dipertanyakan ke Islamannya Terus kemudian Yang terakhir Baru Saya sampaikan Bahwa di 2017 Ini nanti Itu baru Agustus tuh Belum ada pencalonan Sebenarnya macam Pencalonan itu baru Oktober Akhir Oktober Jadi itu Anies juga belum muncul namanya Ahaya belum muncul Waktu itu Betul Nah terus kemudian terakhir Maka jika mau mengalahkan Ahok Bunakanlah cara itu Cara Bagaimana secara Mikro detail Strategi disusun Untuk membuat Jokowi menang Dipotong Dimasukin ke Ahjajair Jadilah saya Politisasi masjid Padahal Ini banyak Banyak saksinya di Jakarta Jaringan pemenangan Setiap kali ada Orang yang memberitahu saya Nanti kampanye di masjid Saya selalu bilang Jangan Salah satunya Pak Sopiano Jakaria namanya Jakarta Utara Pak Sopiano Jangan di masjid Tapi di rumah aja Tapi bahwa masjid itu Pusat kebudayaan Iya dong Pusat ekonomi Iya betul Di luar Jawa masjid Dipakai untuk musawarah Menentukan kebijakan desa Adat dan lain-lain Betul Nah kembali ke soal tadi Jadi sebetulnya ketika Memilih Anis Sandi Itu ada proses yang kurang lebih sama Ketika saya memilih Jokowi Ahok Iya Bagaimanapun Setiap konsultan punya preferensi pribadi Punya kenyamanan Oke Kenapa saya tidak Anda mau bilang lebih nyaman dengan Anis Iya betul Oke Saya merasa lebih nyaman dengan Anis Daripada dengan Ahok Itu preferensi pribadi saya Bukan karena dia Kristen Bukan karena dia Tung Hoa gitu Tapi atas dasar penilaian saya Terhadap berbagai hal Sebagai calon pemimpin Pada Anis Dan sebagai pemimpin pada Ahok Oke Nah jadi Sebetulnya yang ingin saya Tegaskan juga disini itu adalah Bahwa preferensi Seorang konsultan itu Menurut saya Dia tidak bisa melepaskan dirinya Dari statusnya sebagai warga negara Satu gitu ya Karena itulah misalnya Saya tidak punya klien Di Pilpres 2019 Saya tidak membantu Jokowi Saya tidak membantu Prabowo Kenapa tuh Sekalipun dua-duanya memang meminta Kenapa Anda kok menolak uang besar Saya tidak punya preferensi Terhadap keduanya Saya waktu itu merasa Bahwa Pak Jokowi Tidak layak-layak lagi Saya pilih Untuk periode yang kedua Saya juga tidak merasa Berubah pikiran Dan jadi memilih Pak Prabowo Anda berarti Memasukkan tendensi pribadi Kedalam Organisasi yang Anda kelola Maaf ya Ini pertanyaannya Agak tajam nih Dalam kasus Pilpres ya Karena Pilpres itu Saya menjadi bagian Di dalamnya Kalau Pilkada Misalnya Pilkada Jember Saya bukan orang Jember Di Jakarta Saya bukan orang Jakarta Saya tinggal di Tangerang Selatan Kebetulan Saya tidak pernah terlibat Di Pilkada Banten Jadi ketika itu Kaitannya dengan Banten Atau saya juga Tidak pernah terlibat Di Pilkada Tangerang Selatan Tempat saya tinggal Jadi seumur-umur 14 tahun Saya punya POMAK Indonesia Kami tidak pernah Punya klien pendampingan Di Pilkada Tangsel Pendampingan ya Iya pendampingan Pernah membantu Andre Taulani Dulu Hanya untuk Menciptakan sistem Penghitungan cepat Dari TPS Yang kita sebut Quick Rilkang Karena itu adalah Pilkada Ulang Dan saya tidak mau Ada kecurangan Itu sempat ada Pilkada Ulang Seluruh Seluruhnya Barangkali di Indonesia Pertama kali Barangkali Pilkada Ulang seluruhnya Biasanya kan PSU Sebagian Iya Jawa Timur Itu pernah Tapi kalau Menyangkut Pilpres Gak bisa tuh Saya gak melibatkan Identitas saya Sebagai warga negara Gitu ya Termasuk ini nanti Di 2024 Oh iya Nah kan Ini Kita lompat nih Anda kan Spesialis Dua putaran Anggaplah begitu Penghitung paling Jitulah Untuk dua putaran Ini kira-kira yang Apa yang terjadi Pilpres ini kan Banyak orang mengira Dua putaran Memang kalau kita lihat Dari Semua survei Rasa-rasanya Ya dua putaran Kalau jadi Senarionya Tiga pasangan Atau lebih Gimana menurut Anda Pertama Saya belum tahu Apakah saya dan Paul Mark Indonesia Akan punya klien Di Pilpres 2024 Sampai sekarang Jawabannya Belum tahu Belum tahu Karena memang Belum ada ikatan kerjasama pun Yang sudah Sampai ke Pilpres 2024 Artinya Anda pisah jalan lagi Dengan Anies Belum tentu maksudnya Untuk sementara ini Oh Kita tidak pernah Berpisah jalan Berarti masih Masih Enggak ada Kerjasama kan Cuman pada saat Pilkada 2017 saja Oh Habis itu Oh tidak ada pendampingan Tidak ada pendampingan Tidak ada Oke oke Saya bukan konsultan Anies Sebagai gubernur Setahu saya Anies Tidak punya konsultan Sebagai gubernur ya Kalau kerjasama Karena kadang-kadang Kan gini kang Setahu saya nih Di beberapa Konsultan politik Dan lembaga survei Setelah memenangkan Kandidat Ada pengawalan tuh Pengawalan untuk Program-program mereka Di beberapa Departemen Anda tidak termasuk Orang yang mengambil Seperti itu ya Tidak Karena Bekerjasama dengan Birokrasi itu Merepotkan Nanti kita harus Pura-pura Bidi Iya Macam-macam Tidak pernah Sekalipun Polmak Indonesia Dan saya Punya pendampingan Untuk kandidat Yang kami menangkan Termasuk Anies Berarti ini Jadi gak ada pisah jalan Iya Gak ada pisah jalan Karena memang Belum pernah jalan Kontraknya disitu ya Pilkada Jakarta Sama seperti Jokowi juga dulu Tidak pernah ada pendampingan Bahwasannya Saya jadi konsultan lagi Di Pilpres 2014 Untuk Jokowi JK Itu bukan Sebagai konsekuensi Pilkada Jakarta Oke Dua hal yang berbeda Paham Nah sekarang ini Analisis politiknya nih Ya nomor satu itu Kami Belum punya Klien Untuk Pilpres 2024 Jadi yang kedua Dengan asumsi tadi Bahwa Saat ini Kami tidak punya Atau belum punya Kerjasama Yang langsung Dengan Kaitannya dengan Pilpres Yang kedua Kalau saya lihat Hasil Survei Dapil Kami baru selesai Melakukan Survei di 78 Dapil Bekerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa Jadi hanya 6 Dapil Clear ya Ini kerjasamanya Dengan Partai Kebangkitan Bangsa Yang Sudah dirilis juga Apa yang saya bicarakan ini Dalam satu Kesempatan diskusi publik Di Jakarta Bulan puasa kemarin Terus kemudian Hanya 6 Dapil DPR RI Di Pulau Papua Saja yang Tidak disertakan Anda rilis itu Yang ini ya Yang ngomongin soal Eko-demokrasi ya Bukan Lain lagi ya Bukan Itu kayaknya Seminar Satu Satu abad NU Tapi yang menyelenggarkan PKB Bukan NU ya Kalau ini rilis Sebulan puasa Tentang hasil Survei 78 Dapil Di agregasi Dan fokus ke Pilpres Berarti nanti Saya akan tanyain itu juga ya Hasilnya Boleh kan Boleh Jadi kalau berbasis Dari Survei 78 Dapil Kerjasama Polmak Indonesia Dan PKB itu Memang Terlepas dari Sesuatu bisa terjadi Dalam waktu ke depan Saya lihat Kemungkinan Pilpres Dua putaran Itu sangat besar Jika Tentu saja Lebih dari dua pasang Apalagi Lebih jika lagi Jikanya lebih tegas lagi Jika ternyata Yang menjadi calon presiden Adalah Mas Ganjar Pak Prabowo Dan Mas Anies Maka peluang Untuk dua putaran Amat sangat besar Sepertinya sulit Di antara mereka bertiga Itu ada yang bisa mencapai 50% lebih Suaranya 40% aja Rasanya susah ya Ya Mungkin salah satu Akan 40 Tapi dua yang lain 30-an gitu Oke Kira-kira gitu 30-an Yang satu 20-an Atau mirip-mirip Pilkada Jakarta 40-an 30-an Belasan Sementara ini kan Masih begitu ya Ya sementara ini Masih begitu Tapi ya Kalau yang sementara ini kan Situasi sekarang kan Bukan situasi Februari nanti Ya betul Kritik saya Ke beberapa teman Yang suka melansir Hasil survei adalah Kadang-kadang Seolah-olah Kalimatnya itu Mengatakan bahwa Ini proyeksi 14 Februari 2024 Padahal jelas Ketika survei itu kan Diadakan Pada hari ini Nah jadi kembali Ke soal tadi Dugaan saya Dua putaran Jika tiga pasang Dugaan saya yang berikutnya Ini harus dicek dengan Survei 78 Dapil Yang akan kami lakukan Agustus September nanti Dengan PKB Dugaan saya Ganjar akan Nomor satu Di putaran satu Tapi presiden kita Adalah runner-up-nya Wah menarik Kalau runner-up-nya Prabowo Prabowo lah presiden kita Kalau runner Anies Anies lah presiden kita Karena suaranya Akan menumpuk disitu Seperti Jakarta Mirip-mirip Jakarta Mirip-mirip Jakarta Sekalipun Jakarta kan runner-up juga Yang menang kan Runner-up yang menang Jadi waktu itu Di Jakarta Pertarungannya Memang memperebutkan 17% lebih Suaranya Agus Silvi Iya Sehingga kami membuat Peta jona Pemenangan Konsentrasi Pemilih Agus Silvi Waktu itu Kita bikin khusus Dan Pemutaran kedua itu Praktis kerja utama Anies Sandi adalah Di tempat-tempat itu Iya Memastikan bahwa Kalau Mau saya sederhanakan Supaya pemirisannya Lebih mudah memahami Kalau Mas Ganjar Dengan siapapun Pasangannya Dengan Kalau misalnya Tiga calon Mas Ganjar Dan pasangannya Nah soal pasangan Jadi catatan saya berikutnya Iya Nanti kita akan Ngobroin Pak Prabowo Dengan pasangannya Dan Mas Anies Dengan pasangannya Begitu ya Itu yang runner-up Yang menang Kenapa? Karena misalnya Mas Anies dengan Mas Ganjar Suaranya Pak Prabowo Ke Mas Anies Lebih banyak ke Mas Anies Begitu sebaliknya Begitu juga sebaliknya Ya Gitu Itu yang membuat Ada upaya Supaya Hanya ada dua pasangan Masuk akal gak? Menurut saya sih Salah satunya barangkali itu Jadi Mungkin mereka yang Sekarang ini Sedang berusaha Untuk membuat Pilpres hanya dua pasang Adalah mereka yang Khawatir kalah Kalau yakin menang Gak mungkin dong Mengupayakan itu Itu satu Itu satu hal Satuan lagi Kang EF Berusaha Memisahkan Tiga partai penting Yang bisa memenangkan Pak Prabowo Dan pasangannya Yaitu Gerindra Golkar Dan PKB Itu bener gak Seperti itu? Mesti ada komposisi Tiga itu? Saya harus taat Pada disiplin saya Sebagai peneliti Oke Kalau saya tidak punya Data yang cukup Saya tidak bisa menyimpulkan Jadi kalau ada orang Menanyakan hal yang semacam itu Jawaban saya yang terbaik adalah Wallahu alami soal Saya gak punya data Oke Tapi Kalau yang ditanya adalah Logika Mungkin saja itu logis Oke Jadi kebenarannya Kebenaran logis Bukan kebenaran faktual Faktual Kan di kalangan analis Sekarang ini Makin banyak berkembang Analisa logis kan Bukan analisa faktual Iya Jadi misalnya Dia denger-dengar Dia denger-dengar Dia denger-dengar Dihubungkan Oh jadi begitu tau Oke Nah Faktanya begitu Belum tentu Apalagi Mereka yang membuat analisis Kalau tidak punya Basis sebagai Preset Peneliti sebelumnya Itu bisa terjebak 12 itu Oke Penjelasan logisnya Luar biasa gitu Faktanya sangat minim Iya Nah Pertanyaan saya selanjutnya Tadi Respon pernyataan Anda Benarkah faktor Cawapres Di Pilpres 2024 Ini signifikan Karena Beberapa Polster Maupun analis politik Bilang Enggak signifikan Tapi yang dipakai contoh Adalah ketika Pak Jokowi Dengan Pak Ma'rut Amin Atau Pak SBI Dengan Pak Budiono Tidak memakai yang Periode sebelumnya Bagaimana menurut Anda Politik Indonesia itu Berkaitan dengan Pilpres Memang harus dibedakan Setiap 5 tahun Itu demam Setiap 10 tahun Kejang-kejang Apa tuh Kalau demam itu Artinya Ketika masih ada Incumbent Kompetisi Ya memang Sudah Lebih bisa diprediksi Karena Incumbent Menguasai Resources Menguasai Sumber-sumber Daya politik Yang dia bisa gunakan Entah sehat Atau tidak Sehat Penggunaan itu Soal lain Faktanya begitu Iya Faktanya dia Menguasai Resources Maka ketika Masuk 10 tahun Itu bukan hanya Sekedar demam Tapi kejang-kejang Levelnya lebih tinggi Dari sekedar demam Sekarang inilah Kejang-kejangnya Step Karena Tidak ada Incumbent Maka kalau Mau membandingkan Masa yang sekarang Itu Perbandingannya Jangan 2009 Maksudnya Begitu ya Jangan 2014 Tapi justru 2004 Atau 2014 Nah pada saat 2004 Saya kira Orang tidak bisa Membantah Peranan wakil presiden Sangat besar Untuk membuat SBYJK Betul Itu dalam posisi Memimpin Setuju Begitu juga 2014 Pasangan Jokowi-JK itu Pasangannya Sangat menentukan Waktu itu Saya masih ingat Kami melakukan Survei nasional Sebelum Ada Pasangan Siapapun Dengan siapapun Bahkan Seingat saya Survei nasional itu Kami adakan Sebelum Pak Jokowi Sendiri resmi Diusung oleh PD Perjuangan Apa yang kami Temukan adalah Bahwa Pak Jokowi Memang sangat kuat Di Jawa Tetapi Basis dukungannya Di luar Jawa Masih sangat lemah Waktu itu Sebaliknya Ketika dicari Tokoh-tokoh lain Yang punya Basis dukungan Sangat kuat Di luar Jawa Orangnya Pak Jeka Sekalipun di Jawa Sangat lemah Basis dukungannya Bahwasannya Pak Jokowi Jauh di atas Pak Jeka Itu karena Besaran pemilih Jawa 58% Dibandingkan dengan Besaran pemilih Di luar Jawa Bahkan Di luar Jawa pun kan Pak Jeka Sangat kuat di Sulawesi Di Sumatera Belum sekuat Sulawesi Di Kalimantan Tidak sekuat di Sumatera Itu kenyataannya Pada waktu itu Jadi memang Itulah yang menyebabkan Pak Jeka Jauh di bawah Pak Jokowi Tetapi ketika Di Gabungkan Kostabulasi Luar Jawa Dengan Jawa Kemana Pemilihnya Itu 70% Pemilih Pak Jeka itu 70% lebih itu Dari Luar Jawa Sebaliknya 70% lebih Pemilih Pak Jokowi Pada waktu dari Jawa Artinya Di dalam Pilpres Kali ini Kanger Sepakat bahwa Posisi Cawapres Ikut menjadi Faktor Penting Variable penting Ini setiap 10 tahun Wapres itu Menjadi variable penting Di Indonesia Jadi bisa saja Mohon maaf Misalnya Pak Prabowo Atau Mas Anies Salah pilih wakil Maka Hitungan tadi Bisa meleset Bisa meleset Oke Dan dikaitkan dengan Wakil Sepertinya memang Sekarang ini Kalau dilihat Kemungkinan Calon presidennya adalah Mas Ganjar Pak Prabowo Dan Mas Anies Kemungkinan Pencariannya Itu mengerucut Pada basis Nadiyin PDIP juga kan Ya Mas Ganjar Akan mencari Calon wakil presiden Yang kurang lebih Diterima oleh Para pemilih Nadiyin Pak Prabowo Juga memerlukan Calon wakil presiden Yang diterima Nadiyin Mas Anies juga Paling tidak Tidak di resistensi Oleh Nadiyin Wah ini berat ini Kalau PDIP Lebih mudah menentukan Karena penentunya Kan Ibu Ibu Megawati Gitu ya Nah Kalau Pak Prabowo Ini gimana nih Mau koalisi Tapi tidak bisa juga Dibilang Bu Megawati Lebih mudah menentukan Kenapa Karena Lebih menentukan Calon presiden yang tepat Itu sama Tidak sama dengan Lebih mudah menentukan Calon presiden Menentukan Sorry Menentukan Calon presiden yang tepat Tidak sama dengan Mudah menentukan Calon presiden saja Tidak ada kata tepatnya Tidak ada kata tepatnya Kalau sudah dimasukkan Kata tepat Ibu juga tidak gampang Kalau misalnya Bu Megawati ingin Wakil presiden yang Basisnya NU Kan Kalau Melihat demografi Pemilih misalnya Pemilih itu Lebih banyak 40 tahun ke bawah Nanti kan 2024 Maka muda Akar NU nya kuat Mudah Tidak tua Segala macam Tapi jangan-jangan Bu Megawati ingin yang tua Ya jangan-jangan Karena kan siapa tahu Anaknya juga pengen Jadi presiden lagi kan Kan itu juga masuk akal Ya betul Tidak mungkin Apa ya Membesarkan Membesarkan anak macan lagi ya Kan udah dua kali Membesarkan anak macan Masa yang ketiga Ya anaknya sendiri lah Kan masuk akal juga Logik lah Anak macan Anak macan Anak sendiri Itu teorinya Mas Putut Bukan teori saya Ya saya yang Bahasa awamnya gitu kan Rasanya kok susah gitu Tapi kalau kembali Ke pertanyaan Pak Prabowo Memang Pak Prabowo ini kan Menurut saya Sedang punya momentum Sekarang Memang aneh sih Bahwa Di kontestasinya Yang kelima Ini kan kelima Kelima sebetulnya Kalau di Kalau Non Non Pilpres langsung ya Iya Kan Lewat Golkar Kalah Lewat Golkar Kalah Kalah di konvensi Keempat Mas Ini kelima Udah empat ya Ke Golkar Cawapres Capres Ini yang kelima Kan sepertinya Gak masuk akal gitu Orang yang berulang-ulang Kok pada akhirnya Malah menemukan momentumnya Sekarang Tapi sepertinya begitu Sekalipun ini Bertentangan dengan Teorinya Al Gore Kan Ketika Al Gore Mau melawan George Bush Waktu itu Dia sudah tidak lagi Calon presiden kan Al Gore Dalam pidato konvensi Partai Demokrat Mengatakan Daur orang itu baik Kecuali dalam politik Jadi calon yang datang lagi Itu gak baik Dia hanya mau menghantam George Bush Tapi di Indonesia Tapi bukan Pilpres ya ini Kalau Pilkada Sudah ada beberapa contoh Di Temanggung Pak Bambang Karno PDIP Tiga kali Running tiga kali Jadi Yang ketiga baru jadi Bu Kofifah di Jawa Timur Iya betul Yang ketiga baru jadi Mungkin ada sentimen ini juga Mungkin ya Ini kan Kasian ya Betul loh Ibu-ibu di desa-desa Bisa loh Iya bisa Logika pemilih itu Memang kadang-kadang Simple sederhana Betul Kitanya aja yang berumit kan Bikin teori macem-macem gitu Iya bisa Padahal Makin jauh dengan Kenyataan simple Bahasa Jawa nih Wah mes pentelum Mes akhir Iya Dan kebutuhan Pak Prabowo yang sangat Penting sekarang itu adalah Menemukan Kakinya yang kuat Di basis nadiin Oh Kita belum ngomong Cawa presinya Iya Jadi Kesempatan Pak Prabowo Untuk menang itu Ini kaitannya bukan hanya Berhasil maju kembali Kalau itu kayaknya Sudah Sudah sebagian Apa Sebagian besar Kansnya Bisa tercapai gitu ya Oke Sekarang kita pertajam dulu Pertajam lagi Mas Kang E Anggaplah ada Tiga partai Yang mau bergabung Gerindra Golkar Dan PKB Atau Gerindra PKB kan memang Sudah lama Dideklarasikan Iya Nah Golkar ini kan Yang belum resmi Oke anggaplah Jadi yang ketiganya itu Golkar lah Oke Nyebutnya gitu ya PKB kita sebut kedua Kedua ya Oke Gerindra PKB dan Golkar Gerindra merasa Yang sudah berulang-ulang kan Yang memutuskan nanti adalah PKB Saya kira itu pernyataan yang bagus ya Konsisten Karena memang ada tertulis Ada tertulis Iya Dalam komitmen mereka bahwa Ketua Umum Gerindra dan Ketua Umum PKB Memutuskan Oke Nah Tapi di lain sisi Ada Pak Airlangga Hartarto dengan Golkarnya Yang juga punya kekuatan konstituen Yang bagus dan Kekuatan politik yang bagus pula Yang akan bergabung Sehingga kalau dipilih Misalnya Pak Prabowo dengan Wakilnya Gus Muaymin Iskandar Atau dengan Pak Airlangga Hartarto yang kemungkinan bisa Jadi runner up Atau bahkan mungkin nomor satu Kalau jadi nomor satu Dalam situasi elektoral yang sekarang Mungkin saya bilang Lumayan berat Lumayan berat Karena Kita harus memikirkan Bagaimana melewati ganjar Oke Lewati ganjar Walaupun sekarang beberapa survei Sudah mulai Ada yang melewati loh Pak Prabowo loh Sementara saya pakai survei sendiri saja Oh oke Saya pakai survei dari Polmak Iya Karena Tapi masih di margin of error Kami itu respondennya Untuk 78 napil itu 62.480 mas Oke Jadi margin of errornya 0,4% Plus minus Plus minus Jadi bukan lagi 3,4% Dan itu dilaksanakan di bulan? Di bulan Januari Sampai dengan Maret Persisnya 23 Januari Sampai 19 Maret Endorsement Mr. Jokowi kan Setelah lewat bulan Maret Iya tapi Saya kira itu bukan variable Yang begitu Oh beda lagi ya Anda punya teori yang lain lagi ya Itu dahsyat gitu Oke oke Karena indikasi Jokowi mengendorse siapa Itu sudah diperlihatkan Berulang-ulang kan Dan sudah dibicarakan Secara sangat terbuka Di media kan Sekarang kan agak beda Dengan zaman dulu ya Iya Orang baru niat aja Itu sudah Jadi pengumuman Seolah-olah resmi kan Iya Tapi kan Pak Prabowo Belum ke Solo Belum ke Solo Pak Prabowo Belum nanam Mangrove Dengan Pak Jokowi Iya Jadi Termasuk juga ini Menurut saya Perpindahan pemilih Itu tidak bisa Dengan gampang Diteorikan Kemana Jokowi Beralih Kalau itu setuju Iya karena Bagaimanapun Misalnya ketika Pak Jokowi Jadi calon presiden Dua kali Pak Jokowi Jadi calon presiden Yang terjadi Dengan PDI perjuangan Tidak mengalami Lonjakan yang luar biasa Betul Bahkan mencapai Apa yang mereka capai Tahun 99 aja Masih jauh Gak bisa jauh Jauh Nah yang saya lihat Yang terjadi itu Ini yang seringkali Tidak dibahas orang Tahun 2014 Ketika Pak Jokowi Jadi calon presiden Apa perubahan Paling mendasar Pada PDI perjuangan Jumlah kabupaten Kota yang mereka Menangkan Terbesar sepanjang Sejarah fileg mereka Betul Setuju Jadi sebetulnya Penyebaran Penyebaran Akarnya itu Menyebar PDI perjuangan Nah ini yang Menurut saya Akan menjadi Sumbangan Jokowi Yang penting Tetapi Sumbangan itu Tidak tunggal Karena kalau partainya Tidak terkelora Dan terjaga Ini tidak bisa Akarnya menyebar Pak Jokowi Hanya akan bisa Menambahi ranting Atau daun-daun Yang rimbun Nyatanya enggak Oke Tambahan elektabilitasnya Iya Tapi Terbatas Maka ada faktor mega Di situ Mohon maaf Kang Err Itu kalau dicantolkan Kepada Pak Jokowi Kalau itu dicantolkan Kepada Pak Pak Bowo enggak loh Kotel efeknya ada Untuk Gerindra Gerindra juga Sekarang kan Juga makin Makin meningkat Juga kan Jadi mungkin Satu basis Analisis Bisa tepat Untuk menganalisis Satu figur Tapi mungkin Tidak tepat Untuk menganalisis Figur yang lain Sebetulnya Kalau dari sisi Kotel efek Dampak ke Prabowo Terasa besar Karena bermula Dari angka yang kecil Sebagai partai yang kecil Lalu Pada PD Perjuangan Dia sudah di posisi Satu Ketika Pak Jokowi Jadi Kandidat Betul Jadi ketika itu kan Demokrat turun Dari 20, sekian persen Turun Hampir dua kali lipat turunnya PD perjuangan Ada di atas itu Lalu kemudian Baru pilpresnya diadakan Jadi April itu Pileg Kemudian Juni Kalau tidak salah Pilpres gitu Jadi ada titik Yang berbeda Antara Gerindra Dan PD perjuangan Tapi Maksud saya begini Katakanlah Pak Jokowi Sekarang mengendorse Lebih mengendorse Prabowo Ketimbang mengendorse Pak Ganjar Misalnya Di satu sisi Barangkali buat Prabowo Itu menjadi Kekuatan tambahan Karena bagaimanapun Seorang presiden Apalagi dengan Tingkat kepuasan publik Yang tinggi Seperti Pak Jokowi Di atas 70% Tentu saja Menambah bobot politik Pencalonannya Tapi pada saat yang sama Itu kan sebetulnya Memancing ketegangan Dan konflik Yang lebih tegas Di antara Pak Jokowi Dengan PD perjuangan Yang PD perjuangan sendiri Berbagi resources Dengan Pak Jokowi Kita tidak bisa Mengecilkan resources PD perjuangan Betul Karena kalau orang Sebagai ruling party kan Iya betul Kalau orang menganggap Pak Jokowi Bisa membantunya Itu kan Sebetulnya Bantuan yang paling Diharapkan orang itu Bukan bantuan elektoral Tapi non elektoral Yaitu memobilisasi Instrumen-instrumen Non elektoral Untuk mendongkrat Perolehan elektoral Satu pihak kan Jangan lupa Resources yang sama Dimiliki PD perjuangan Betul Ya itu Maka kemudian Tingkat penentangan Terhadap Prabowo Dengan instrumen Yang sejenis Itu naik Tingkat bantuannya Dengan instrumen Non elektoral Dari presiden Naik Tapi tingkat penentangannya Dengan instrumen Non elektoral Dari pihak lain Naik Ini yang harus Diperhitungkan Oke Nah dengan menghitung itu Menurut saya Tidak akan ada perubahan Yang seperti Dramatis gitu Oke Dugaan saya Tapi balik lagi tadi Lebih menguntungkan mana Pak Prabowo Memilih wakil Gus Moeimin Iskandar Atau memilih wakil Pak Air Langga Hartarto Dengan seluruh Resources yang Mereka berdua miliki Ya Saya kan tadi sudah mengatakan Saya kerjasama dengan PKB Dengan mengadakan Survei 78 Dapil Misalnya Maka barangkali Orang yang mendengar Kalimat saya ini Akan menganggap Saya bias Tidak apa-apa Menurut saya Nanti saya akan Jelaskan argumennya Menurut saya Tingkat Dukungan Atau suplementasi Pelengkapan Gus Moeimin Terhadap Erektabilitas Pak Prabowo Itu jauh lebih Besar Jauh lebih lengkap Dibandingkan dengan Pak Air Langga Hartarto Ada beberapa argumen Nomor satu Di Indonesia itu Pertarungan yang sangat penting Di Jawa Timur Selain di Jawa Barat Dan Jawa Tengah Jawa Tengah Katakanlah harus dilepas Karena itu Provinsinya Ganjar Pranowo Dan PD Perjuangan Tapi kalau kita berkaca Pada Pak Sudirman Said Tidak juga bisa ngomong Sesimpel itu ya 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 Nah itu ada cerita sendiri Ya oke Itu tidak usah kita bahas Di sini Karena saya konsultan Sudirman Said Saya agak tahu Oh gitu ya Nah jadi Hebat juga berarti Ada ini Tidak begitu Maksud saya itu ada Kompleksitas tertentu Yang harus didiskusikan Karena gila loh itu Ya Tapi itu Itu next Ya Oke Nah jadi Jawa Timur itu sangat penting Kami survei 11 dapil di Jawa Timur Ya nama Erlangga masuk Nama Hopipah masuk Nama Gusimin masuk Dan di setiap dapil itu Respondennya 800 responden Jadi artinya 11 dapil 8.800 responden Margin of errornya Ketika diagregasi Sangat kecil Gusimin itu jauh di atas Bu Hopipah Apalagi dibanding Pak Erlangga Di tempat-tempat yang lain Tidak ada itu Pak Erlangga Punya Posisi elektoral Yang begitu Mencorong gitu ya Gak usahlah dihitung Jawa Timur yang sangat penting Di tempat yang lain Tidak ada Ada elektabilitas yang Sangat mencorong Persebarannya aja Dia kuat Sampai sekarang kan Elektabilitasnya masih Sangat rendah Kita bicara Pak Erlangga Bukan bicara Gokar Dan di Indonesia Partai politik Dengan kandidat presiden Itu tidak bisa Dibicarakan dalam satu nafas Seperti tiket votingnya Iya Karena masih ingat tentu Ketika Pak Wiranto Betul Berpasangan Dengan Pak JK Pak JK Calon presiden Pak Wiranto Calon wakil presiden Ini Golkar dengan Hanura Kalau digabungkan lumayan besar Betul Tapi angka Perolehan mereka Jauh di bawah gabungan Bahkan jauh di bawah Golkar Di bawah Golkar Tidak jauh Di bawah Golkar Dan jauh di bawah gabungan duanya Nah jadi Nomor satu itu Jadi Gus Mahimin menutup Kebutuhan Pak Prabowo Untuk merebut Jawa Timur Di Jawa Tengah pun Gus Mahimin lumayan Lumayan kuat Lumayan kuat Iya betul Nah Terus kemudian yang kedua Menurut saya Jaringan Bagaimanapun Jaringan ini penting Jaringan partai Memang terbatas di Indonesia Tidak ada partai yang Begitu mengkuatnya Kakinya Begitu rupa Sehingga mereka punya Rantai komando Yang terjaga Sampai bawah gitu ya Ya Tetapi harus diakui Bahwa PKB Dengan Gus Muhaimin Itu tidak bisa dianggap Remeh Dalam mengelola Jaringan Basis pemilih mereka Di nanti PKB 2019 PKB 2019 Adalah PKB Yang pencapaian yang tertinggi Sepanjang sejarah mereka Betul 58 kursi Dengan untuk pertama kalinya PKB menjadi partai Yang menasional Karena sebaran Sebarannya Sebarannya Dibandingkan dengan Empat pilek sebelumnya Pilek yang kelima kemarin Itu PKB mulai menyebar Memang Tidak semenyebar Beberapa partai lain Seperti Golkar Gerindra Gerindra Demokra PD Perjuangan Tetapi sudah menyebar Dibandingkan dengan Masa sebelumnya Lalu kemudian Dari sisi Kekuatan struktur Ya terlepas dari apapun Gus Muhaimin ini harus Diangkat Di hormati Dikasih angka topi Karena Berhasil mengelola Kepemimpinan sampai saat ini Terlepas dari kritik apapun Artinya dia punya kesigapan Dia punya keberanian Mengambil resiko Dan seterusnya Kemarin waktu saya podcast Dengan saya Juga saya tanya Salah satu prestasi Besar beliau adalah Bagaimana Partai yang sudah turun Bahkan sampai Di bawah 5% Kemudian bisa naik lagi Itu kan gak mudah Gak mudah Betul Partai itu gak mudah Mengelola partai Dalam kondisi Apalagi tekanan politik Sosial yang sangat tinggi Jadi Dilihat dari kebutuhan Pak Prabowo Gus Muhaimin Jauh lebih Membantu Ketimbang Pak Elagah Nah misalnya ini Kalau misalnya Hanya dua partai Yang maju Walaupun cukup Kemudian Katakanlah Golkar kecewa Menarik diri Lalu Mencari Suaka yang lain Koalisi yang lain Apakah tidak Merugikan Tingkat kerugian Pasti ada Ketika satu partai Pergi Cuman logika Pilpres akan kembali Ke logika Asasinya Logika dasarnya Kandidat Driven Election Jadi Pemilihan Yang Didrive Ditentukan Lebih banyak Oleh kandidat Bukan oleh partai Tapi kan ada Teori Efek Wagon Juga kan Ada kemungkinan Partai Naruh Harapannya Dan keputusan Politiknya Pada yang dianggap Bakal menang Ya Cuman kalau Persoalannya Begitu Berarti kan Asumsikanlah Pak Air Langga Dan Golkar Lari ke Pak Ganjar Betul Karena asumsinya Pak Ganjar Akan menang Iya Karena disini Tidak dapat Makal Presiden Tidak diakomodasi Tidak diakomodasi Ya sudah lah Kita anggap Ini yang paling Kansnya yang paling besar Nempel Pak Ganjar lah Larilah mereka Ke Pak Ganjar Itu kan Menimbulkan Kerugian yang cukup Signifikan ya Saya kira Nah signifikansinya Yang harus dilihat Karena di Dalam data survey Sebetulnya kita kan Bisa cross-stabulasi Elektabilitas kandidat Dalam pemilihan Presiden Ketika dilihat Sumber-sumber partainya Responden itu Ketika ditanya Memilih partai yang mana Memilih partai apa Kemudian di cross Dengan pilihannya Tidak dari Presiden Yang sampai dengan Saat ini terjadi Adalah Adanya penyebaran Yang amat Sangat umum Di hampir semua partai Oke Jadi Kecuali misalnya Kecuali PDIP Sama Gerindra ya Ya PDIP Sama Gerindra Itu lumayan mengumpul Iya mengumpul Tapi yang lain itu Lumayan menyebar Termasuk Golkar Golkar mungkin salah satu Yang paling menyebar Paling besar Paling menyebar Eh sorry Pan kalau gak salah Yang paling besar Iya Saya lupa di data kami Itu sebarannya seperti apa Tapi Golkar termasuk Salah satu yang Sangat menyebar Nah artinya Sebetulnya Signifikansinya aja Yang harus kita diskusikan Kalau pengaruhnya Pasti ada Tapi seberapa signifikan Atau tidak Itu yang penting Iya Pengalaman kami Ketika melakukan pendampingan Itulah yang harus dihitung Oke Sekedar contoh misalnya Apakah Satu isu Itu punya peranan besar Untuk mencederai Kemungkinan kita Untuk menang Misalnya Itu harus diukur Ketika kami membantu Pak Jokowi Dan JK 2014 Waktu itu kan ada Tiga isu tuh Yang diangkat-angkat Komunis Yang kedua Mu'alap Keislamannya Dipertanyakan Masih Yang ketiga Boneka Boneka Megawati Oke Kami tanyakan Di survey yang terakhir Dengan Pertanyaan Sangat percaya Percaya Ragu-ragu Tidak percaya Sangat tidak percaya Tidak tahu Tidak jawab Ternyata Jumlah orang Yang percaya Pada isu itu Sangat terbatas Dan ketika di cross Memang bukan Pemilih Jokowi Kalau kemudian Datanya seperti itu Maka isu itu Tidak relevan Untuk jadi isu Yang harus kita urus Nah nanti juga begitu Kalau ternyata Hilangnya Basis dukungan Golkar Itu Secara formal Partainya Tidak berpengaruh Secara signifikan Untuk mencederai Atau mengurangi Basis pemilih Prabowo Maka bisa kita Abaikan Lain halnya Kalau kemudian Ketika di cross Tabulasi Ternyata Banyak yang ikut Terbawa pergi Dengan memilih Kandidat yang lain Nah ini memang Pekerjaan yang Sangat Penting Harus dilakukan Tapi Sayangnya Kalau kita bicara hari ini Kita hanya bisa Mengandaikan Mengandaikan Ketika itu terjadi Seperti apa Karena juga Pasti Kayaknya Kayaknya Keputusan tentang Cawapres itu Last minute Dan tidak cukup Waktu untuk Melakukan survei Bener gak Kang EF Hambatannya disitu Iya dan tidak Gimana Sebetulnya Iya dalam pengertian Bahwa Memang Kecenderungan Untuk Menunggu pihak Saling menunggu Antar pihak Itu sekarang Kelihatannya ada Ini menunggu Yang lain Seterusnya Selain faktor Menunggu Ada faktor Kesulitan juga Tidak mudah Bagi Anies Menentukan wakilnya Tidak mudah Bagi Prabowo Menentukan wakilnya Tidak mudah juga Bagi Ganjar Menentukan wakilnya Tapi ada soal Menunggu Ada soal Menunggu Yang kemudian Akhirnya Membuat setiap Pihak terdesak Di ujung Yaknya disitu Tidaknya itu Soal ini Tidak bisa Survei Dilakukan dengan Segera Sebetulnya Ada satu Cara survei Yang bisa Segera Dulu Polmak Pernah mengembangkannya Mulai tahun 2010 bahkan Bekerjasama dengan Satu perusahaan Digital IT Namanya Jatis Mobile Yang lumayan Besar ya Di Jakarta Yaitu Mengadakan Mobile Survei Mobile Survei itu Adalah Kami bekerjasama Dengan satu Perusahaan Pengproduk Handphone Yang katanya Handphone Indonesia Lokal Tapi sebetulnya Produk Cina Kami mendapatkan Gadgetnya Sejumlah besar Yang kami perlukan Bekerjasama dengan Jatis Menanam Questionnaire Survei menjadi Aplikasi Disitu Sekalibus Dibuatkan aplikasi Laporannya Sehingga saya Sebagai penyelenggara Survei bisa Menerima Laporan Real time Satu orang Kewancara Kan pakai Handphone Jawab Klik Diklik Selesai Wawancara Ketika ada Sinyal disitu Langsung terkirim Ke server Langsung masuk Ke saya Nah itu Kita gunakan Dulu Antara lain Untuk tahu Saat terakhir Situasi Elektoral Di Jawa Barat Waktu kami Menjadi konsultannya Ahmad Haryawan Dadi Mizwar Karena pada Waktu itu Selain ada Dede Yusuf Wakil Gubernur Inkamban Yang nempel Ke akhir Itu ada Dia Rike Di Avitaloka Dan Teten Mas Duki Yang pada Waktu itu Kalau lihat Pergerakannya Dia yang Paling mengancam Mereka Maka Survei terakhir Itu hari-hari Kampanye terakhir Saya tawarkan Mobile survey aja Ternyata mau Jadi kita bikin Mobile survey Lalu kemudian Dalam dua hari Kita sudah punya Hasil survey Itu bisa Sebetulnya Cara teknologi Dan saya Saya ingin Mengembangkan ini 2024 Jadi terima kasih Ini jadi iklan juga Oke Karena ini sudah Sudah Ini Wawancara terpanjang Satu setengah jam Dan Anda belum Salat maghrib Kang Pertanyaan terakhir Kalau bisa Tolong dijawab Walaupun ini Gak ada bias Gak apa-apa Ada bias Pribadi Personal ya Gak apa-apa Anggaplah Pasangan Pak Ganjar Dengan Siapapun Itu nomor satu Nah kita ngomongin Runner upnya nih Yang kemungkinan besar Akan menang Sebagaimana Di Pilgub DKI Kalau misalnya Pak Prabowo Dengan Gus Moemin Iskandar Versus Mas Anis Dengan Ibu Kofifah Menang mana Ketat Ketat itu Ketat Tapi dugaan saya Kalau pakai data yang sekarang Prabowo Gusimin yang Tapi ketat 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 Itu cukup Sebagai penutup Terima kasih Kang Em Ya sama-sama Senang sekali Saya ngobrol dengan orang yang Sangat paham dunia politik Dan mungkin Lebih sering-sering lah Kayak gini Menganalisis Ya tapi Kalau ada waktu ya Ini ada timnya Jadi kita Amati Perkembangan Demi perkembangan Politiknya Sekali lagi Terima kasih Kang EF Oke teman-teman Ini panjang banget Ini sudah Dan Kang EF Masih ada acara Beliau mau ta'ziah Ke gurunya tadi Busarimi Dan belum sholat maghrib juga Sampai ketemu lagi Dengan tamu-tamu Saya selanjutnya Terima kasih Asyik